Intro Kecelakaan antara sepeda motor dengan truk terjadi di jalan Lingkaring Road masuk desa klitik kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi pada Rabu Malam. Kerasnya benturan mengibatkan kendaraan sepeda motor dengan nopal N3895VZ hancur. Usai bertabrakan dengan truk tronton nopal P8890UE muatan tepung. Korban pengendara sepeda motor Luki Arifinanto, 20 tahun, warga desa tapak kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka yang cukup parah. Kecelakaan bermula saat sepeda motor yang dikendari oleh pegawai kooperasi tersebut melacu dari arah caruban menuju Ngawi. Sesampainya di lokasi kejadian di jalan tikungan, korban mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil haluan kanan. Namun naas dari arah berlawanan muncul truk tronton yang dikemudikan oleh Samsul Arifin, 32 tahun, warga kerembung Sidoarjo, mengaku tepung dari Yogyakarta menuju Sidoarjo. Karena jarak yang sudah dekat, tabrakan pun tak dapat dihindari. Sepeda motor korban tertabrak truk hingga terpental sejauh 5 meter. Oleh polisi, korban tewas selanjutnya dibawa ke kamar cendasa rumah sakit umum daerah Dr. Suratong Ngawi untuk dilakukan visum. Dari arah barat, terus itu tadi kan dari arah timur, nyalip, nyalip mobil tronton, nipu nggak ngatasi, nabrak mobil kaya itu. Kecepatan tinggi Pak ya sepeda motor? Iya, kecepatan tinggi. Berapa orang itu Pak? Nyalip, 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 nyalip mobil tronton, nipu nggak ngatasi, nabrak mobil kaya itu. Saya dari Jogja, mau ke Surabaya. Truk muat apa ini Pak? Truk muat tepung. Tepung. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kedua kendaraan, sepeda motor dan truk yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi terdekat. Berikut sopir truk untuk dimintai keterangan.